PDIP apresiasi Yeni Wahid dukung Ganjar Mahfud, singgung politik dinasti. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengapresiasi Putri Presiden Kempatri, Yeni Wahid, yang memberikan dukungan ke pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Med. Hasto mengucapkan terima kasih atas dukungan Yeni tersebut. Saya yakin kita semua merasakan getaran rasa dari Mbak Yeni Wahid, suatu perenungan yang mendalam yang membuktikan bahwa Indonesia adalah negeri spiritual, Indonesia adalah negeri yang digerakkan oleh suatu landasan moral, etika, kata Hasto dalam pemaparannya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Hasto menyebut perjuangan partai ditujukan untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan keluarga. Ia menyinggung momen Mahfud dideklarasikan di kantor DPP-PDIP. Tentang bagaimana kekuasaan itu harus didedikasikan bagi rakyat, bangsa dan negara bukan didedikasikan bagi ambisi orang per orang apalagi suatu keluarga, Ujar Hasto. Di dalam perenungan itu, mengapa diumumkan Pak Mahfud di kantor Diponegoro, karena disitulah jadi momentum sangat penting karena seluruh gerakan arus bawah rakyat menyatu melawan suatu pemerintahan yang salim saat itu, sambungnya. Ia menyebut hal ini sejalan dengan pengorbanan mahasiswa untuk menciptakan kondisi politik yang damai. Ia kemudian menyinggung soal dinasti politik yang bisa menabrak hukum. Dan itu kita digerakkan dengan pengorbanan mahasiswa maka ketika melihat liberalisasi politik yang berlangsung secara masif, menciptakan berbagai macam praktik-praktik liberalisasi bahkan money politics, bahkan mohon maaf politik dinasti, penggunaan kekuasaan, bahkan hukum pun mencoba untuk ditabrak, pungkasnya.